Intro Beginilah suasana di objek wisata pantai Tanjung Karang. Sepinya pengunjung membuat para pedagang serta pengelola kotej harus menerima kenyataan pendapatan mereka menurun sejak 2 bulan belakangan ini akibat pandemi COVID-19. Walaupun objek wisata pantai Tanjung Karang tidak pernah ditutup, namun pengelola kotej tetap saja gigit jari karena tidak adanya wisatawan yang menyewa kotej mereka. Padahal standar protokoler kesehatan telah mereka lakukan dengan menyediakan tempat cuci tangan agar meyakinkan wisatawan bahwa kotej mereka aman dari COVID-19. Mulai ada himbawan pemerintah tetap di rumah saja. Memang pada saat itu punjung tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang untuk menginap atau pakai tempat. Mereka datang hanya untuk mandi-mandi. Tidak hanya pengelola kotej di pantai Tanjung Karang saja yang merasakan susahnya ekonomi di masa pandemi ini. Beberapa pedagang lain juga merasakan hal yang sama. Saat ini para pengusaha kotej serta pedagang yang berada di pantai Tanjung Karang berharap agar pemerintah Kaupaten Tonggala dalam menyiapkan tatanan kenormalan baru dapat mempromosikan kembali objek wisata Tanjung Karang. Selain itu mereka juga meminta agar pemerintah membantu mereka untuk melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan portable di sejumlah titik guna mencegah penyebaran COVID-19 dan meyakinkan wisatawan yang berkunjung bahwa Tanjung Karang aman dari penyebaran COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah